Terima kasih. Jadi pada hari ini kami dari Polres Takendari menerima informasi ditemukannya sesosok mayat yang statusnya masih mahasiswa UHO bernama Muhammad Repudin itu dari teknik geologi. Kemudian kami telah mendatangi TKP, telah mengolah TKP, saat ini kami menunggu rumah sakit Bayangkara untuk datang memeriksa korban dan membawa korban ke rumah sakit. Tentang penyebab-penyebab kematian kami belum bisa menjelaskan, tergantung hasil otopsi yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Jadi kronologis penemuannya ini jam 10 itu pagi tadi ada seorang teman korban yang bernama Pak Paldi. Itu melihat sudah dua hari pintu belakang itu tidak terkunci, kemudian karena mencium bau senyap, tidak nyaman, yang bersangkutan mencari teman dan menghubungi sekuriti universitas. Halo Leo, dan mereka kemudian kembali ke TKP dan selanjutnya memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tadi apa saja yang ditemukan di TKP? Ada beberapa beram bukti tadi yang ditemukan itu? Jadi di dalam TKP itu, di dalam kamar ini kami menemukan banyak barang. Karena ini adalah kamar tempat korban menginap, di situ ada sisa makanan, kemudian ada obat, dan snack-snack. Kalau tanda-tanda kekerasan di tubuh nasa? Tanda-tanda kekerasan dari luar kami belum temukan, namun karena posisi korban ini kan tertelengkup, di bagian depan badan korban ini kami belum bisa periksa, kami lagi menunggu petugas kesehatan dari rumah sakit baik barang. Dugaan ini korban atau berapa hari meninggal? Menurut saksi, menurut saksi kemarin pintu kamar ini juga belum terkunci, jadi kami tidak bisa memastikan sudah berapa jam korban atau berapa hari korban yang meninggal dunia, kita tunggu pengerusuan medis, karena medis bisa menentukan umur mayat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!